Intro Tingkatkan kelas UMKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya Dampingi UMKM Desa Anggiri Purno, Kecamatan Kawadanan, Kabupaten Magetan Magetan, Harian Lentera Indonesia Untuk meningkatkan daya saing produk UMKM yang ada di Desa Anggiri Purno, Kecamatan Kawadanan, Kabupaten Magetan Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel, Surabaya Menggelar acara pendampingan terhadap para pelaku usaha kecil dan mikro Kegiatan ini berlangsung di pemancingan nila banca Rabu 25 Agustus 2021 Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku usaha UMKM Yang berasal dari Desa Anggiri Purno, Pojok, dan Ngatirejo, Kecamatan Kawadanan, Kabupaten Magetan Dan merupakan tindak lanjut kegiatan serupa yang dilakukan 2 bulan sebelumnya Tema kegiatan pelatihan ini adalah Proses perizinan PIRT yang dibawakan oleh Yeni Purbaningrum dari Dinas Kesehatan Magetan Dan teknik kemasan atau packaging yang dibawakan oleh Randy Dwi Pidias Woko Praktisi, pengembang desain kemasan PT. Toshi Jasindo Anak perusahaan PT. First Packaging Asia Yeni Purbaningrum sebagai narasumber dari Dinas Kesehatan Magetan Menunturkan Untuk produk olahan pangan yang memiliki masa kardeluarsa lebih dari 7 hari Wajib punya izin PIRT Dan sedangkan yang kurang dari 7 hari tidak wajib izin PIRT Salah satu syarat untuk mempunyai izin PIRT yaitu Wajib ikut pelatihan Untuk saat ini, untuk mengurus izin PIRT Bisa dilayani di Mall Pelayanan Publik atau MPP Yang berlokasi di pasar baru Terangnya Berikut ini beberapa hal yang bisa membuat PIRT dicabut atau dibatalkan Jika 1. Melanggar peraturan di bidang pangan 2. Nama pemilik dan alamat tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat 3. Produk tidak aman dan tidak layak dikonsumsi Sebagai standar labelisasi yang wajib dicantumkan di label adalah 1. Nama produk 2. Komposisi 3. Berat bersih 4. Nama dan alamat produsen 5. Tanggal kardeluarsa 6. Kode produksi Dan 7. Ijin edar Sementara itu, Yuniar Farida sebagai ketua tim dosen UIN Sunan Ampel Didampingi Wika, Dianita, Utami, dan Aris Fanani menjelaskan Tujuan kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut kegiatan sebelumnya Untuk mendampingkan peningkatan waktu atau durasi layak produk Sehingga produk tidak mudah keadaluarsa Pendampingkan perizinan PIRT maupun peningkatan pemasaran produk Masyarakat kebanyakan bisa memproduksi Tapi banyak terkendala masalah pemasaran Oleh karena itu, ke depan kami akan memberikan pendampingan Terkait hal tersebut di atas Dengan memberikan pemasaran melalui pasar online Atau marketplace jelasnya Kegiatan ini diikuti sekitar 18 peserta Yang merupakan para pelaku usaha kecil dan mikro Di sekitar pemancingan Mila Banca Desa Giri Purno Desa Giri Purno adalah salah satu desa yang terletak di sisi utara Banca yang memiliki potensi pelaku usaha yang banyak Dengan beragam produk dan hasil olahan Serta didukung dengan pendampingan yang berkelanjutan Bukan tidak mungkin akan menghasilkan pengusaha kecil dan mikro Yang memiliki daya saing yang tinggi Beni Setiawan, Harian Lentera Indonesia Melaporkan gewoon fogar el justice Saya ambilий Kayuідri Purno Purno Jelas Purnya Pak Pola Pak Pola Pak Pola Pak Pola Pak Pola Pak Pola Itu kadang zaman dulu itu buat warna makanan Itu tidak boleh Makanya ibu-ibu nanti kalau memilih bahan tambahan tangan Mungkin produknya itu perlu ditambahin pengenyal, pemutih, pewarna Terlu biar menarik misalkan itu tidak apa-apa boleh Asalkan bahan tambahan tangan yang ditambahkan itu ada izin edarnya Izin edarnya apa? Untuk DTP harus dipom Dan ibu-ibu kalau memilih DTP Bahan tambahan tangan itu dicek pada luarsanya Jangan sampai kita pada luarsanya dicampurkan Nanti akan berpengarung pada kualitas produknya Mungkin ada yang imunnya kuat, tidak apa-apa Bisa dibantu teman-teman kita yang ada di puskesmas Bingung isi belangkonya, bingung bikin labelnya Itu bisa dibantu teman-teman Mungkin tempat saya bu masak Di survei pertama itu biasanya kita minta teman ku kesmas dulu Biar teman-teman ku kesmas menulit biji Dua, berarti isinya misalkan satu adah 10 biji Seperti itu bisa ditinggal hitung isiannya Kita harus digerami Jadi kita lihat bentuknya produk juga Itu yang keempat, nama dan alamat produsen Itu senjindengan nanti cantumkan Bisa ditulis lengkap, bisa tidak lengkap Ada yang ditulis, diproduksi oleh ibu siapa Yang sudah punya izin pasti tahu Maksudnya sudah punya ilmunya Ini memang ibu-ibu Untuk menentukan kadar luarca Itu yang tahu yang sukin Saya tidak tahu Ini benar seperti yang ibu bilang tadi Misalkan hari ini bikin pastel Misalkan ya Kan jindengan tahu pastel baru itu Seperti apa penampakannya Rasanya Setelah jindengan amati yang baru Itu jindengan simpan Ini kan satu-satu saja ya Satu-satu dikemasin yang rapat Disimpan di suhu ruang Terutama di suhu ruang Tidak di dalam kualitas Nah, itu jindengan catat di buku Buku kecepatan banan ya Nanti produk di tanggal berapa Terus nanti Kalau jindengan dari nol Belum tahu sama sekali Kira-kiranya Belum pernah produk di sama sekali Kan mungkin kalau sudah pernah produk di Eh, kalau satu bulan Kemarin masih bagus gitu Itu bisa dimulai satu bulan bekas Tapi kalau jindengan dari nol Itu berarti perminggu saja Jadi lebih agak banyak Jindengan simpan yang mungkin bikin 20-20 Ini kan satu-satu yang bikin paling Nanti yang pertama dibuka Diamati dirasakan Langit-langit Tidak harus lapon Tidak harus Asalkan besi tidak ada Sekarang rasa-rasanya Sering dipertirakan Lapon pun kalau kotor ya Tidak memulisah Yang titik-titik lagi Tamar mandi WC Itu tidak boleh berhadapan langsung Dengan tempat produksi Ya Jadi mungkin nanti yang Masih mau bangun Bangun Nanti ada penambahan Sekarang tempat produksinya Atau mau Jampur yang baru ya Itu Kalau sebaiknya Jangan jadi satu dengan Tamar jampur Tempat dapur dengan kamar mandi WC Itu jangan jadi satu Dengan suar makan Jangan cekat Ya Kalaupun sudah terlanjur Suar masuk harus disutup Dan itu sumber pencemaran Di situ Kita buang kotoran di situ Terus misalkan Jindengan punya kandang ternak Berdekatan Itu harus Ventilatinya terutup Tidak ada Lubang-lubang yang Bisa menghubungkan Ruang produksi dengan Kandang ternaknya Mungkin itu bukan kandang ternak saya Aku punya ketahannya Gajar Terutup Yang penting Gimana baiknya Gitu ditutup Kita tentu Tidak ada Mungkin itu tambahan saya Karena waktunya sudah Habis Nah kebetulan kita kali ini Ada kegiatan Peningkatan UMKM Terutama perizinan PIRT Di Desa Kiripurno Menurut Ibu Sebagai Petugas dari Dinas Kesehatan Itu Kesadaran masyarakat Untuk mengurus PIRT ini Sejauh mana Bu? Kalau kesadaran Masyarakat Makin Untuk pengamatan sayang ya Sejak 2 tahun terakhir ini Sangat pesat sekali Daripada tahun-tahun yang dulu Mungkin karena Sekarang kan Sosmet Di situ Terus Jadi informasi Cepat Diperoleh Jadi kalau dulu kan Harus dikasih tahu Penyeluhan Dari-dari Seperti itu Sekarang kan lewat teman Lewat WA Lewat IG Mungkin sekarang Grup-grup UMKM Seperti itu Sebagai wadah Teman-teman UMKM juga Yang belum tergabung Itu Dirangkul Sama Grup-grup UMKM Yang ada di Maketan Kan banyak ya Gak ada 1-2 Ada Itu mereka Akhirnya Yang kesulitan Mengurus izin Mendapat informasi Dari temannya Dari Mungkin dalam Pemasarannya Dalam Pembuatan label Seperti itu kan Sekarang label kan Harus bagus-bagus juga Di pasar kan Itu Dengan adanya Grup-grup seperti itu Sangat membantu Tugas dari Dinas-dinas terkait Yang Mengurusi tentang Perizinan Makanan minuman PIRT Yang Sekarang Perizinannya kan Ada di MPP Yang ditertikan oleh DPP TSP Kita Dinas Kesehatan Tugasnya Penyeluhan Dan survei lokasi Untuk tempat produksi Saya rasa Perkembangannya cukup bagus Sangat pesat Menurut saya Berarti kesadaran masyarakat Untuk perus PIRT Semakin tinggi Semakin tinggi Karena Konsumen sekarang kan Terdas-terdas Untuk memilih Produk makanan Itu kan Harus ada izin edarnya Mereka sudah tahu Karena Konsumennya cerdas Masyarakat cerdas Produsen Akhirnya belajar Lebih cerdas lagi Agar Untuk mereka bisa Dipasarkan Di edarkan Saya seperti itu Pak Pesan ibu terhadap Para pelaku MKM Yang baru Baru merintis Terus Pengen dapat PIRT itu Gimana Sebenarnya Susah gak itu Kalau sebagai Dinas sendiri Karena kita itu Kalangannya Untuk PIRT Dari kalangan bawah Sampai Menengah ke atas Ya Pak Itu ya Ada banyak-banyak Ada banyak Kesan Dan cerita Masing-masing Ada yang Mungkin yang Tidak tahu Yang Gaptek Itu kan sekarang Harus Pakai Online ya OSS juga Itu mungkin Yang bingung Mungkin Seperti itu Tapi untuk Banyak juga Yang katanya muda Seperti itu Apalagi para Generasi muda Anak-anak muda Itu Gempil ya Silahnya Sipil Mudah Seperti itu Mungkin yang Orang-orang tua Yang Orang Di Giptek Itu ya Mungkin yang Kesulitan Jadi Kondisional ya Tergantung bagaimana Menyikapinya Mungkin dengan masuknya Di grup-grup UMKM Dengan berteman Dengan komunitasnya Itu yang akan Mempermudah mereka Makanya Untuk Pemohon-pemohon Itu Mesti saya sarankan Biar masuk ke komunitasnya Mereka Biar cepat Siap Terima kasih Bukie Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa